Banjir Bandang yang melada perumahan Wahyu Asri, Ngalian, Semarang mengakibatkan 7 unit mobil hanyut terbawa banjir. Mobil-mobil milik warga yang diparkir di lapangan perumahan terseret banjir hingga ke sungai Plumbon hingga rusak parah. Petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang hingga Senin Siang belum bisa mengevakuasi mobil yang tersangkut di sungai karena medan yang sulit. Sementara salah satu warga mengaku masih mencari mobil miliknya yang belum ditemukan. Ini yang saat ini terpantau ada 3, di sana tadi ada 1, 1, 2, 5. Terus yang sudah dapat di evakuasi oleh bisut ada berapa unit? Ini saat ini belum bisa mas, kebunyataan kita tidak bisa tidak ada alat kerennya. Jadi salah satu mobil ada nyangkut di jembatan Wahyu Utomo, itu mengakibatkan airnya meluang ke lapangan. Nah, di lapangan banyak parkir mobil juga, itu semua mengindir ke kali. Kemudian rumah-rumah juga semua sampai 1,5 meter. Selain tujuh mobil yang sudah ditemukan, dimungkinkan masih ada sejumlah kendaraan baik mobil dan sepeda motor lainnya yang terseret banjir. Sebelumnya banjir melanda perumahan Wahyu Asri akibat limpasan yang mengakibatkan tanggul pelumbuhan jebol dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Adri Maulana, TVRI, Jawa Tengah